Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema kedua di kelas 12 semester kelima yaitu dengan temanya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir dimana subtema kali ini kita akan membahas tentang tema dulu nanti pada pertemuan yang selanjutnya membahas tentang subsub tema tersebut subtema yang pertama adalah makna beriman kepada hari akhir sub yang kedua yaitu priodesiasi hari akhir sub yang ketiga yaitu hakikat beriman kepada hari akhir sub yang keempat adalah hikmah beriman kepada hari akhir yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat tentang hari akhir itulah sebagai satu pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tema dulu yang kita bahas mari kita sama-sama pelajari baiklah anak-anakku sekalian kita akan membahas tentang tema kedua di kelas 12 semester kelima ini yaitu dengan temanya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir kita bahas dulu tema ini sebelum membahas pada sub pembahasan berbicara ibadah ibadah kata dasarnya beribadah kata dasarnya adalah ibadah kita rujuk kepada surat azariyat ayat 56 a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku disini kita ambil yaitu tentang kata-kata ibadah ibadah sama dengan tunduk patuh kepada sang pencipta yang disini sama dengan Allah sama dengan yaitu berupa sembahyang berupa sholat dan lain sebagainya disini ada sasaran perintah apa sasaran perintah dari surat azariyat sama dengan disini adalah jin dan manusia berarti kalau kita manusia sasarannya adalah manusia disini ada kata-kata li disini ada kata-kata li disini sama dengan liyak budun sama dengan yaitu sasarannya manusia coba kita ambil sasaran manusia ini beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing seperti halnya undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 disana tertera ayat kedua disini ini menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu maka disini agaba yang dianut oleh bangsa Indonesia ini ada 6 yaitu diantaranya Islam Kristen Kristen Katolik Hindu Buddha dan Konghucu semuanya ini dalam rangka sasarannya adalah ibadah yaitu Hablu Minallah yaitu beribadah kepada Allah atau ibadah kepada Sang Pencipta itulah yang dikatakan dengan beribadah kata dasarnya adalah ibadah selanjutnya tema ini kita bahas tentang meyakini hari akhir disini kata-kata meyakini kata dasarnya yakin yakin sama dengan iman iman ini bisa termasuk percaya atau yakin ada juga menyatakan iman ini menurut pandangan hadis yaitu artinya iman itu ialah dipercaya dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Tolib itu sebagai satu pengertian iman itu ada dua sudut pandang baik sisi percaya ataupun sisi menurut hadis disini berbicara hari akhir disini akan berbicara rukun iman yang kelima yaitu berbicara hari akhir berbicara rukun iman rukun iman ini ada enam yang pertama iman kepada Allah yang kedua iman kepada malaikat Allah yang ketiga iman kepada kitab kitab Allah yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah yang kelima iman kepada hari akhir yang keenam iman kepada kodo-koda maka pembahasan kali ini kalau dilihat dari rukun iman adalah pembahasannya adalah poin yang kelima iman kepada hari akhir hari akhir sama dengan hari kiamat kita bahas dulu sisi bahasa menurut ahli nahusorob yang dikatakan ahli nahusorob ini yang tertera di pesantren-pesantren asal katanya dari koma yakumu kauman kiamatan kiamatan atau koma yakumu kauman kiaman kiamatan atas pola faala yap ulu paalan paalan map alan arti koma disini sama dengan tegak atau berdiri jadi hari akhir sama dengan hari tegaknya janji Allah atau hari tegaknya sang pencipta setelah alam ini dihancurkan dulu oleh sang pencipta jadi meyakini hari akhir adalah meyakini tegaknya janji sang pencipta sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebab manusia harus mempertanggungjawabkan dirinya harus mempertanggungjawabkan dirinya terhadap sang pencipta maka sebagai peta konsep yaitu dengan temanya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir sebagai peta konsepnya maka yang pertama berbicara makna iman kepada hari akhir yaitu lihat buku siswa halaman 2 sampai dengan 8 yang kedua adalah priode hari akhir juga lihat buku siswa halaman 9 sampai dengan 11 yang ketiga hakikat iman kepada hari akhir nanti kalian boleh lihat buku siswa halaman 11 sampai dengan 12 yang keempat hikmah iman kepada hari akhir kalian boleh juga lihat buku siswa halaman 12 sampai dengan 13 yang terakhir menerapkan perilaku mulia kalian boleh lihat buku siswa halaman 13 dan 15 itulah yang kita bicarakan mengenai pembicaraan termasuk mengenai pembahasan yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat khususnya bagi pribadi kita umumnya bagi bangsa Indonesia anak-anak sekalian pada kesempatan ini itulah yang kita bahas mengenai tema kali ini mudah-mudahan sub-tema akan kita bahas setelah prolog ini kita sampaikan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi SMK bisa SMK doa bangsa jujur ikhlas amanah hebat akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati